Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Insiden Egghead melibatkan bajak laut topi jerami melawan Admiral Kizaru, Gorose Saturn, dan pasukan besar Angkatan Laut Sekarang ini, bajak laut topi jerami telah memiliki kekuatan yang luar biasa Luffy mampu memasuki mode Gear 5 berkat Awakening Hitohito no Mi model Nika Zoro membangkitkan Houshoku Haki dan bisa menggunakan teknik baru bernama King of Hell Sanji telah semakin kuat berkat kebangkitan Exoskeleton dan teknik Ifrit Jumbo Para kru lain pun pasti telah semakin berkembang usai melewati perang Wano Namun, sekuat-kuatnya bajak laut topi jerami saat ini, melawan pasukan besar Angkatan Laut yang berjumlah 30 ribu orang, pasti sangat sulit Sembilan Vice Admiral juga ikut serta, ditambah dengan Admiral Kizaru dan Gorose Saturn Kizaru dan Gorose Saturn memiliki kekuatan yang luar biasa Sebagai seorang Admiral, Kizaru sudah terbukti memiliki kemampuan bertarung yang sangat hebat Dia menguasai dengan baik kekuatan buah iblis miliknya, dan dia pun pasti seorang pengguna haki yang handal Sedangkan untuk Gorose Saturn, memang belum diketahui kekuatannya seperti apa Namun, sebagai petinggi pemerintah dunia, kekuatannya pasti sangat hebat Meski bajak laut topi jerami dalam posisi yang tidak menguntungkan, tapi mereka akan mendapatkan bantuan Saat ini, berita soal Luffy di Pulau Egghead sudah tersebar luas Maka armada besar bajak laut topi jerami pun pasti akan membacanya Mereka semua akan tahu bahwa Luffy sedang memerlukan bantuan Sebab Luffy akan berperang habis-habisan melawan angkatan laut di Pulau Egghead Maka dari itu, armada besar bajak laut topi jerami akan segera bergerak ke Pulau Egghead Mereka akan menyerang angkatan laut yang mengepung Pulau tersebut Kedatangan armada besar bajak laut topi jerami akan cukup berdampak Setidaknya kuantitas pasukan mereka juga besar Sehingga bisa memberi serangan yang berarti kepada pasukan angkatan laut Meski begitu, jumlah armada besar bajak laut topi jerami hanya 5.600 orang Mungkin sekarang sudah bertambah, tapi sepertinya tidak sampai 10.000 Masih selisih yang jauh dari pasukan angkatan laut yang berjumlah 30.000 orang Jadi, bajak laut topi jerami masih butuh bantuan Kelompok yang sangat kuat pun akan membantu Kelompok itu adalah pasukan revolusi Ada dua alasan utama mengapa dragon dan kawan-kawan akan datang ke Pulau Egghead Pertama, karena mengkhawatirkan Vegapa Dalam chapter 1064, Syaka menghubungi dragon menggunakan Denden Mushi Saat itu, Syaka berkata bahwa dia akan segera mati Maksud dari perkataan Syaka tentu bukan hanya merujuk kepada dirinya sendiri Melainkan kepada seluruh klon Vegapang dan bahkan kepada Vegapang yang asli Dragon dan Vegapang memiliki hubungan yang baik Dragon pasti mengkhawatirkan keselamatan dari sang ilmuwan itu Selain itu, Vegapang juga adalah orang yang memodifikasi tubuh Kuma Sampai-sampai Kuma kehilangan kesadaran sebagai seorang manusia Dragon mungkin berpikir bahwa hanya Vegapang juga lah yang suatu saat nanti Bisa membuat Kuma kembali seperti semula Maka dari itu, Dragon tidak ingin Vegapang mati Kedua, karena bocornya pergerakan Gorosei Saturn Informasi bisa bocor dan tersebar dengan sangat cepat Termasuk kabar soal Gorosei Saturn yang datang ke Pulau Egghead Pemerintah dunia adalah musuh besar pasukan revolusi Dragon dan kawan-kawan ingin menggulingkan para Tenryubito Namun, untuk merealisasikan hal tersebut Para Gorosei sebagai kepala pemerintah dunia juga harus ditumbangkan Tak mungkin Tenryubito bisa digulingkan jika para Gorosei masih berkuasa Mendengar kabar pergerakan salah satu Gorosei yang keluar dari Mary Joyce Akan dianggap sebagai kesempatan emas bagi Dragon untuk mengalahkan Gorosei itu Dua alasan itulah yang akan membuat Dragon dan kawan-kawan datang ke Pulau Egghead Mereka akan tiba di sana ketika pertempuran sedang terjadi Sehingga mereka akan langsung melibatkan diri Kedatangan pasukan revolusi benar-benar berdampak pada jalannya alur perang Bergabungnya mereka ke dalam Kubu Luffy akan membuat keadaan menjadi berbalik Kubu Luffy bisa memberi perlawanan yang sangat bagus Pada akhirnya, pertarungan utama dari pertempuran itu adalah duel antara Luffy melawan Kizaru Dan Dragon melawan Gorosei Saturn Duel tersebut akan sangat besar Semuanya akan mengeluarkan kemampuan terbaik mereka masing-masing Duel yang sangat sengit itu akan dimenangkan oleh Luffy dan Dragon Itulah hasil mengejutkan yang dimasuk oleh narrator Yang mana narrator berkata bahwa Insiden di Pulau Egghead akan memiliki hasil yang menguncang dunia Dunia pasti akan terkejut Karena seorang Admiral bersama seorang Gorosei Tumbang dalam satu pertempuran yang sama Insiden Egghead yang membuat Admiral Kizaru serta Gorosei Saturn tumbang Benar-benar akan menjadi salah satu peristiwa terbesar sepanjang sejarah Dunia akan sangat terdampak Para musuh angkatan laut akan lebih berani untuk beraksi Sebab mereka mendengar kabar kekalahan Admiral Kizaru Musuh pemerintah dunia pun akan lebih brutal Karena mereka mendengar kekalahan dari Gorosei Saturn Kekalahan dua nama besar itu akan membuat reputasi angkatan laut dan pemerintah dunia Tidak lagi terlalu menakutkan bagi para musuh Keadaan pun akan menjadi semakin tidak terkendali Dunia akan memasuki masa kekacauan yang belum pernah terjadi sejak 800 tahun yang lalu Namun hal tersebut memang bisa dianggap wajar Sebab cerita sekarang sedang dalam saga terakhir Dua pertarungan paling menegangkan dalam perang Egghead ini Adalah Luffy melawan Kizaru dan Dragon melawan Gorosei Saturn Luffy yang memiliki kekuatan Dewa Matahari akan melawan Kizaru yang memiliki kekuatan cahaya Kizaru pasti akan kaget saat melihat kekuatan Luffy Selama ini dia hanya mengetahui bahwa kekuatan Luffy adalah karet Dan ketika dia melihat kekuatan Nika di pulau Egghead ini Dia akan terkejut Luffy bisa menggunakan kekuatan sesuai imajinasinya Sehingga Kizaru pun akan sangat kualahan Dan untuk Dragon melawan Gorosei Saturn Ini juga sangat menarik Karena kita akan melihat kekuatan sebenarnya dari Dragon dan Saturn Kekuatan Dragon kemungkinan besar berkaitan dengan angin atau cuaca Karena dari beberapa scene kemunculannya Selalu ada angin besar dan badai Sedangkan untuk Gorosei Saturn Sudah admin bahas pada video sebelumnya Kekuatan para Gorosei sesuai dengan namanya Dan Gorosei Saint-Jegarsia Saturn Memiliki kekuatan yang berkaitan dengan planet Saturnus Dewa Saturnus dianggap sama dengan Kronos Sang pemimpin dari para Titan Dengan begitu kemungkinan besar Kekuatan dari Gorosei Saturn adalah Hito-hito nomi model Kronos Kekuatan tersebut membuat dia bisa berubah menjadi Kronos Dan mendapatkan peningkatan kekuatan visi Hal ini diperkuat juga dengan fakta bahwa Semua Gorosei bahkan Imsama bisa berubah wujud Jadi kekuatan yang paling mungkin dimiliki oleh Gorosei Memang adalah Zoan Dan bukan Zoan biasa Melainkan Zoan mitologi Kronos adalah Dewa Waktu Jadi kekuatan spesial dari Gorosei Saturn ini Adalah dapat memanipulasi waktu Dia bisa memanipulasi waktu terhadap diri sendiri Orang lain dan bahkan objek di sekitar Pertarungan sang pengendali cuaca melawan pengendali waktu Pasti sangat menarik Nah itu tadi Teori tentang pertarungan besar yang akan terjadi Pada perang di Pulau Egghead Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Torau Kun Syambles Jangan lupa like, share, dan subscribe